Terus ada lagi, saya punya cerita, ada seorang wali yang kalau doa itu agak nerar Allah tapi itu kalau gak wali gak boleh harus jadi wali dulu baru boleh karena kalau wali itu keliru-keliru itu ya tetap sama Allah dibasakan isek-isek itu berontoh enaknya kekasihnya Allah kan gitu makanya diantara doanya Habib Ali, Al-Habsi, Sohibu Simti Durar itu doanya, tapi kamu gak boleh melakukan doa ini, dosa kalau gak wali dosa, itu doanya gini waj'al sayi'ati sayi'ati man ahdabta jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai jadi kalau ini corojois, kadung disayang, salah-salah sebenarnya jadi waj'al sayi'ati sayi'ati man ahdabta jadi kalau orang yang sudah super itu salahnya jadi apa? tapi ya gak salah sampai kayak zina maling itu parah itu ada seorang wali doa di depan Rasulullah itu gini ya Allah jenengan punya dua pilihan jika jenengan menjadikan seorang soleh surah habibuka maka kekasihmu ini akan senang dan yang susah itu musuh kamu yaitu iblis, musuh kau tapi jika engkau ingin saya ini dolim jadi orang dolim yang susah itu kekasihmu yaitu Nabi Muhammad SAW yang senang musuhmu yaitu iblis jenengan milih ma'wan jenengan nyenang kekasihmu atau nyenang musuhmu ya sudah kan Allah tidak punya pilihan mana mungkin Allah ingin menyusahkan kekasihnya yaitu kan jenenabi Muhammad SAW sama semua ulama anda ingin umatnya Nabi matuhi nalmaksiyah mati dalam keadaan maka kita berusaha semaksimal mungkin semoga mereka tobat semua Quran itu diharapkan mereka kem Allah yang Tuhan saja yang Allah yang al-jabbar al-qohar saja sama orang-orang yang asraf wa'ala'an fusi masih dipanggil-panggil wa'ani ibu ilah robbikum wa'aslimu Allah yang Tuhan saja memanggil yang sedang di luar dipanggil masuk masa kita gara-gara sholah yang over yang sudah di dalam mau dikeluarin itu kan apa-apaan itu makanya ini pasti tak dukung Islamah Satya jadi saya dukung itu bukan karena saya hormat Pak Kores orang sepuh itu enggak memang berhujatin kalau soal dukung karena orang sepuh itu etika apa etika tentu saya lakukan itu pasti saya lakukan karena itu etika tapi lebih dari itu karena berhujatin wadikhah berhujatin bayinah memang logikanya seperti itu Allah yang Tuhan saja selalu memanggil yang luar dimasukkan ke dalam masa yang sudah di dalam dikeluarin